bismillah harfu a'in harfu a'in makhretnya ditenggorokan tengah atau wasatul hal dia satu makhret dengan ha dengan ha kecil jadi kalau kita mungkin agak susah dapetin makhret a'in maka disukunkan makhretnya ha ini pentingnya kita mempelajari makhret memudahkan kita untuk meletakkan huruf pada makhretnya yang benar contohnya misalnya ha nya disukunkan ah ah disitu keluar ah ha nya disukunkan ah nah disitu keluar a'in kemudian dia memiliki sifat tausud ya dia memiliki sifat tausud yaitu pertengahan antara berjalannya dan tertahannya aliran suara artinya ketika dia sukun dia agak berjalan sedikit tapi berhentinya gak mandak kayak syidda tidak langsung tertahan ya agak berjalan sedikit contohnya misalnya iya kanarbudu iya kanasta'in iya kanarbudu iya kanarbudu gitu ya agak berjalan sedikit ya kemudian disempurnakan disempurnakan ketika dia sukun kanar ya jadi dari situ kita mengeluarkan huruf a'in ya dari situ juga kita memberhentikan huruf a'in ya contohnya misalnya fa'a ya dari situ kita mengeluarkan a'a disitu kita memberhentikan fa'a 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 ya dan yang penting pada a'in juga dia ada ayunannya a'i'u ya ba'r salah kalau kita baca a'i'u ba'r ya gak ada ayunannya jadi jangan ditahan jangan ditahan a'i'u jangan ditahan tapi dilepas a'i'u ba'r ya dilepas ya dan ini nanti ketika bertemu dua'in itu akan jelas bedanya kalau ada ayunannya seperti itu contohnya misalnya allati allati tappali'u alal af'idah ya tapi kalau tidak ada ayunannya seperti itu allati tappali'u alal tappali'u yang gak jelas tapi kalau sempurna'inya maka jelas satu-satunya tappali'u'a tappali'u'a u'a ya jelas satu-satunya ini bukan u'a ya jadi jelas satu-satunya makhretnya itu harus disempurnakan ya diberikan haknya atau istilahnya hakutilawah diisbah ya dikenyangkan ya dengarkan latihannya dan diikuti a'i'u ba' ru'an an'i'an minal mu'ni ma'i'an an'i'an dan diikuti Terima kasih.